Wirsa Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur malam tadi membekuk sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi tauran. Dari tangan para pemuda, polisi menyita senjata tajam, minuman keras, dan lintingan ganja. Di kawasan Condet, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, kawanan pemuda diamankan tim Raja Wali. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi saat petugas hendak melakukan penangkapan. Di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan sembilan pemuda yang hendak melakukan tauran. Di lokasi ini pula, petugas mendapati dua senjata tajam dan dua plastik berisi minuman keras yang baru dikonsumsi. Kuat dugaan senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melakukan aksi tauran antar geng yang sudah direncanakan. Penangkapan ini dilakukan berkat pantauan petugas melalui media sosial. Selain menangkap sembilan orang pemuda, di lokasi lain di Celilitan, Jakarta Timur, petugas juga mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa satu linting ganja. Saat hendak ditangkap, lintingan ganja dibuang ke selokan, namun diketahui petugas. Untuk kepentingan proses lebih lanjut, ke-10 pemuda ini akhirnya digiring ke Mapolsek, Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!